DKI Jakarta tercatat bebas hewan rabias sejak 2004 hingga saat ini, Rabu, 27 September 2023, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Kelautan, Kasudin KPKP, Ali Nurdin mengatakan pihaknya hingga kini terus berupaya mempertahankan catatan baik tersebut. Untuk di Jakarta Timur sampai saat ini tidak ada hewan yang terkena rabias karena kita ditarget oleh pemprov DKI supaya mengupayakan nol rabias dari 38 provinsi di Indonesia, 8 provinsi ini yang sudah bebas rabias, salah satunya DKI Jakarta. Sekretaris Kota, Seko, Jakarta Timur Kusmanto mengatakan upaya pemkot Jakarta Timur yang terbaru terkait hal tersebut ialah menggelar acara vaksin rabias hewan gratis di halaman kantor wali kota Jakarta Timur. Kecamatan Cakung, Rabu, 27 September 2023. Selain untuk upaya menjaga catatan baik nol kasus hewan rabias, acara tersebut merupakan bagian dalam memperingati hari rabias sedunia yang jatuh pada Kamis, 28 September 2023, esok. Ali menuturkan beragam upaya tersebut antara lain dengan mengejar target vaksin. Sehingga ke depannya, pemerintah kota, pemkot, Jakarta Timur akan menggelar pelayanan vaksin rabias gratis bekerjasama dengan beberapa klinik hewan di wilayahnya. Kejar target vaksin upayanya, untuk di Jakarta Timur targetnya itu 12 ribu dan bersyukur sekarang sudah 9 ribu sekian, imbuhnya. Kecamatan Cakung, Rabias. Nah ini merupakan pencegahannya ya. Ini yang ketiga kali. Yang pertama dilakukan di Kecamatan Pasarbo, kemudian masih dicakung di kebatasan, kemudian yang terakhir di sini. Pak, kalau untuk angka nolnya sendiri itu, khusus tahun ini, periode bulan ini atau seperti apa Pak? Dari tahun 2004 itu DKI sudah dinyatakan bebas rabiasi. Jadi kita mempertahankan itu supaya Jakarta bebas rabiasi. Kenapa? Di Indonesia ini dari 38 provinsi, 8 provinsi ini yang diantarai sudah terbebas rabiasi. Kecamatan Cakung, untuk target vaksin kita di Jakarta Timur itu 12 ribu. Dan bersyukur sekarang sudah hampir 9 ribu sekian. Kedepannya agenda seperti apa lagi Pak? Dari KPKP yang akan bergerak di... Khusus untuk antifrasi rabiasi, ya tetap kita melakukan vaksin di masing-masing kecamatan. Tidak hanya dalam rangka WFD saja, tapi kita rutinitas melakukan vaksin di kecamatan. Dan kita juga melakukan kolaborasi dengan klinik-klinik hewan yang ada di masing-masing kecamatan. Tujuannya apa? Kita memberikan vaksinnya, kemudian klinik itu yang melaksanakan vaksinasinya seperti itu. Tidak hanya banyak. Terima kasih. 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 Terima kasih.